Eh ada mantan menteri, ikut-ikutan bicara Pak Alwi, ada gak? Ngerti juga enggak, ngerti enggak, karena sebab enggak Ya si menteri lagi ngeluh, ada Pak Alwi yang begini, ada Pak Alwi begitu Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Pak Alwi, Pak Alwi yang jelek Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih Pak Alwi kalau bagi saya bukan turunan Nabi Karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas juga Terus terang aja, kalau menteri kumpul tempat-tempat yang baik Dia akan ketemu Habib yang baik, Iaik yang baik, Ustadz yang baik Akan kumpul dengan orang baik, betul? Pak Alwi! Nah Habib ini gak pernah ada, di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda Habib Usman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat! Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa! Pengkhianat atau pejuang? Tidak pengkhianat besar Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib yang jelas, itu tertulis dalam sejarah Gak ada sepatu Habib Usman mengharamkan jihad, gak ada Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir, seolah-olah nih Habib Usman nih Dukat ke Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda Nah, ya itu yang saya, yang saya rasakan, yang saya terpukul itu marwah kebangsaan saya itu Marwah bahwa nenek saya dulajahkan Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa Tapi so tahu, dikara tentang urusan masyarakat Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab Kalau jadi ahli nasab, sekedar naku ahli nasab Mesin ding, ngumumin, jadi mufti pembataan nasab lagi Untuk 17-an kali ini, Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun Yaitu masalah polemik nasab, ternyata telah selesai Kapan lagi ini? Tak jauh hidup, tak jauh hidup Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi Bahwa kaum balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kaya-kaya saya Dianggap kepalanya itu yang dibawah habib gila sekalipun Habib gila kok, kalau keturunan Nabi gila sekalipun Tidak apa-apa itu, masuk surga Kalau ahli hukum, bicara aja soal hukum Kamu gak ngerti agama, jangan ngerti agama Betul, setiap dalam bahan weh Setiap dalam bahan weh Setiap dalam bahan weh Tak men Kepada semua bahan weh Kekasihkan Hati-hati Anda sekarang sedang disoh Kesalahan kesitu apapun Akan disoh Akan dipermasalahkan Dan seluruh bahan weh akan di fitur Betul? Dengan membuat kata-kata Di dalam keberagaman Yang satu lebih meriah Yang satu berhak Masuk surga yang satu Masuk neraka itu gak boleh Dalam keberagaman itu sama Di depan Allah Biarkan atau hawan Biarkan atau usir Takdir Takdir Siapa itu Orang bodoh Orang yang tidak tahu apa-apa Tapi soal tahu Bikara tentang urusan masyarakat Adakah sekarang? Adakah? Adakah? Maka sekarang lagi heran Ini kaman kacau balau Kacau balau Ada artis dangdut Tiba-tiba jadi ahli nasab Sebentar Kalau jadi ahli nasab Sekedar mengaku ahli nasab Mesti ingin Ngumumin Jadi mufti Pembatasan nasab Mbak Alwi Kapan ngajuinya? Kacau tidak? Ada mantan menteri Ikut-ikutan bicara Mbak Alwi Adakah? Ngerti juga enggak Ngerti enggak Belajar nasab enggak Ya Si menteri lagi ngeluh Ada Mbak Alwi yang begini Ada Mbak Alwi begitu Saya mohon maaf Pak Kalau Bapak ketemu Mbak Alwi Mbak Alwi yang jelek Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih Terus perang aja Kalau menteri kumpul Di tempat-tempat yang baik Dia akan ketemu Habib yang baik Kiai yang baik Ustadz yang baik Akan kumpul Dengan orang baik Betul Pak Ben Eh ada lagi Betina partai Masih ada yang Mbak Alwi Bikara soal Mbak Alwi Sudara Habis Mbak Alwi Sudara Kau ahli politik Bikara aja politik Betul Betul Kau ahli hukum Bikara aja soal hukum Kamu enggak ngerti agama Jangan bicara agama Betul Betul Ya ada lagi Akar ikan milah Ngaku sebagai Akar DNA Iya DNA Ikan cupang Udah kacau Udah kacau Udah Udah nikram aja Jangan diturusin lagi Cukup Kembali disini aja Yang penting Bila paham Paham gak Paham gak Saya mau tanya semua Paham gak Sekarang saya mau tanya Mbak di domba Mbak di domba Mbak di domba Informasi Silahkan Silahkan tanya Orang-orang tua kita Yang ada disini Silahkan Di tahun 55 Sampai 65 PKI Selalu menghilang Haba F dan KIAI KIAI pakai sarong Santri-santri pakai sarong Haba F pakai sarong Apa mereka bilang Ini golongan Kadron Kadal Guru Itu istilah kadron Bukan baru sekarang Sudah Di tahun 65 Sudah ada Nah sampai disitu Bahkan mereka Hanya cem KIAI-KIAI Mereka bilang Hey KIAI Kenapa jadi budak orang Alham Hey KIAI Kenapa ikut agama Alham Hey KIAI Itu Islam Agama pendatang Saya mau tanya Sekarang yang ngomong begitu Ada gak Ada gak Yang ngatain kadron Ada gak Yang bilang Islam Agama pendatang Ada tidak Ada tidak Ada tidak Sudah pergi Sudah Jadi kadang-kadang sekarang Ikut-ikutan mengatakan begitu Jangan-jangan Mereka ketoronan Sekali lagi ketoronan Ketoronan Saya mau tanya Masalah kesulabaya Kalau PKI bangkit Mau kurang ajar kepada KIAI Mau ganggu kesatuan Kurang ajar kepada Habaim Setiap lawan Tidak Setiap pihak Tidak Siap Siap Bela Bansa Siap Bela Negara Siap Bela KIAI Siap Bela Habaim Yakin Betul Lalu dituduh Kadikan Kalau orang Betawi Bilang Bodoh amat Kalau orang Banten Bilang Sabodoh Kalau orang Madura Bilang Toro Kalau orang Surabaya Apa Orang Pasuruan Bilang Saya mau tanya Orang Surabaya Mau Loh Loh Betul Baik Saya mau Tanya lagi Bawah Yang Semangat Setuju Sudah Setuju Sudah Siap Bersatih Siap Berjuang Bersama Siap Bersaudara Siap Bela Ulama Siap Bela TIAE Siap Bela Habaim Siap Bela Mahanwe Siap Lawan Keceriman Siap Lawan Kemungkalan Betul Yakin Kalau disebut Radikal Kalau disebut Ekstrim Kalau ditutup Telores Kalau ditanggil Polisi Kalau Diteriksa Polisi Kalau Ditangkep Polisi Kalau Dibunuh Tapi Ya Masa Bang Udah Lulus Alhamdulillah Tapi Jangan Salah Jawab Jangan Besok Subuh Dibangun Ibu 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 Ibu